Olah bola memang punya daya tarik istimewa, begitu pula di tanah air. Menggeluti profesi sebagai pesepak bola bukanlah rintangan dalam memupuk nilai-nilai keislaman. Berhijrah pun menjadi penanda para aktor rumput hijau, guna meningkatkan ketakwaan. Hijrah hakikatnya semangat untuk melakukan perubahan sesuai ajaran Islam. Bertawadu atau rendah hati, tetap menjadi pegangan hidup selama menekuni karir. Wajar apabila berdakwah lewat jalur sepak bola bagaikan sebuah tradisi kekinian. Antara lain, pilar persip sekaligus sang kapten Supardi Nasir. Karena memang saya selalu mengkaitkan sepak bola dengan ibadah. Saya mengkaitkan cara saya untuk urah ke teman-teman, bukan sekedar sepak bola. Kita butuh, kita punya keluarga baru lagi ketika ketemu teman. Kita jangan ada musuh di sepak bola. Selain membimbing, ayah empat anak ini tasungkan mengajak punggawam Maung Bandung untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ketika kita berdakwah, kita nggak bisa memaksain orang untuk ikut kita. Lihat ahlak kita, apa yang kita buat, insya Allah mereka tertarik dengan sendirinya. Oke, sekali-sekali saya bicara sama teman-teman, ayo sholat. Pertemanan sehat juga sangat berpengaruh terhadap perjalanan hidup selama di dunia. Tentu dengan niat utama untuk beribadah. Kita bisa belajar bersama masalah agama, kita bisa nyumbang bersama masalah agama. Itu ibadah. Larinya memang nggak langsung, tetapi berjalannya waktu nanti berjalan. Membekali diri dan keluarga, khususnya bagi putra-putri tercintanya, menjadi fokus dalam meningkatkan keimanan. Karena benteng terbaik dalam kehidupan adalah ketakwaan. Saya berusaha untuk mendidik mereka untuk agama mereka. Karena bagi saya, ketika mereka punya agama, akidah mereka kuat. Insya Allah jalanan apapun, saya tenang melepas mereka. Mau kemana saja, karena mereka punya rem. Selagi umat Islam dinaungi nikmat sehat, senantiasalah taat beribadah dan bersyukur atas karunia yang diberi oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supardi Nasir, pemain Persib Bandung. Mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1439. Semoga puasanya tahun ini diberkahi. Mudah-mudahan dibalas sama Allah SWT.